Intro Saudara-saudara yang terkasih, kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami. Terima kasih atas berkat dan perlindungan Engkau bagi kami. Kiranya senantiasa kami boleh selalu berada dalam pimpinan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang hati seorang hamba. Untuk memiliki hati seorang hamba adalah hal yang mutlak. Yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Berhati hamba artinya taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena esensi hamba adalah pelayan. Orang yang sepenuhnya taat pada perintah Tuhannya. Jadi hati hamba dan ketaatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika Maria menerima pesan dari Tuhan melalui Malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung seorang bayi. Sesungguhnya Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah Engkau menamai dia Yesus. Ini terdapat di dalam lukas fasal 1 ayat 31. Setelah mendengar perkataan itu, berkatalah Malaikat kepada Malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini kalau kita baca dilanjutan daripada lukas fasal 1 ayat yang ke-3-4. Apa yang dipertanyakan Maria adalah hal yang wajar. Secara logika, mana mungkin ia bisa mengandung. Karena ia belum bersuami. Apa kata orang nanti? Ia pasti akan menjadi bahan pergunjingan banyak orang. Dan dipandang rendah. Ini adalah perkara yang tidak mudah bagi Maria. Untuk diterima dan difahami oleh orang lain. Bagaimanapun juga. Dan yang pasti, Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Satu hal yang teramat penting dan patut menjadi perhatian adalah sikap hati Maria. Pada waktu ia menerima pesan dari Tuhan tersebut. Tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari malaikat Gabriel bahwa ia beroleh kasih karungnya dan dari Tuhan. Maria memberikan respon yang luar biasa. Jawabnya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini terdapat di dalam Lukas fasal 1 ayat yang ke-38. Sekalipun tak masuk akal dan sulit diterima oleh nawar. Maria mau belajar untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Inilah ketaatan yang sesungguhnya. Ketaatan tanpa disertai persungutan dan perbahan tahan. Banyak orang Kristen seringkali melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Berusaha menghindar disertai dengan berbagai dalih atau alasan untuk tidak tahat kepada kehendak Tuhan. Mau taat asalkan Tuhan mungkin menjawab doa-doa kita. Mau taat asalkan Tuhan bisa meluputkan kita dari masalah. Mau taat asalkan Tuhan menyembuhkan sakit-penyakit kita. Rasul Paulus di dalam perjanjian baru menasehati. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Dan berbantah-bantahan. Ini terdapat di dalam Filipi fasal 2 ayat 14. Hamba yang berkemenan kepada Tuhan adalah hamba yang mau taat tanpa syarat. Kiranya hidup kita boleh selalu taat di hadapan Tuhan. Apapun kondisi kita. Kita mau belajar seperti Maria. Yang mempunyai hati seorang hamba. Yang menurut akan kehendak Tuhan. Beriman. Percaya akan perkataan Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kiranya senantiasa hidup kita boleh seperti Maria. Taat kepada Tuhan dan juga akan perkataan Tuhan dan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman engkau bagi kami Tuhan. Kiranya senantiasa hidup kami boleh taat kepadamu Tuhan. Percaya akan kehendak dan perkataanmu. Beriman ya Tuhan. Kita boleh belajar seperti Maria Tuhan. Yang mengampunyai hati seorang hamba. Yang berkata terjadilah menurut perkataanmu. Terima kasih ya Tuhan atas firman engkau. Firman yang hidup. Yang sanggup memimpin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama engkau. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.